Polda D.I.E. kembali menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Mako Pemadam Kebakaran atau Damkar Godean Sleman pada Rabu 16 Oktober 2024. Kasus ini berhasil diungkap oleh jajaran Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda D.I.E. setelah pelaku melakukan kekerasan fisik dan pencurian terhadap seorang komandan regu yang bertugas di kantor tersebut. Konferensi pers yang diadakan di lobi Mako Polda D.I.E. ini dipimpin oleh Wadir Eskrim Um Polda D.I.E. AKBP Kayu Suantri Panungko yang didampingi oleh Kasubit Penmas Bithumas Polda D.I.E. AKBP Verena Sri Wahyuningsih serta dihadiri Kasatpol PP Kabupaten Sleman, Savitri Nurmaladewi. Dalam pemaparannya AKBP Tri Panungko mengungkap bahwa terdapat 10 pelaku dan 1 orang masih buron dengan motif utama di balik kejahatan ini adalah dendam pribadi yang dirasakan oleh beberapa rekan kerja korban di Damkar Godean. Para pelaku menyekap korban di Mako Damkar Godean dengan ancaman pistol air gun dan senjata tajam. Para pelaku melakukan kekerasan fisik termasuk membukuli korban. Para pelaku kemudian meninggalkan korban dalam keadaan terikat dan tanpa busana. Barang bukti yang berhasil disita antara lain 4 unit sepeda motor, 8 unit telepon genggam, 1 pucuk pistol air gun beserta amunisinya, serta beberapa dokumen milik korban. Selain itu polisi juga menyita uang tunai dan sejumlah barang pribadi korban yang diambil oleh para pelaku. Penangkapan dilakukan setelah dilakukan investigasi mendalam. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa salah satu dalang di balik aksi ini adalah tersangka berinisial OF yang juga bekerja sebagai petugas di Damkar Godean. OF mengordinasikan serangan dengan menyuruh 6 eksekutor untuk melancarkan aksi kekerasan dan pencurian. Ia juga mendapat bantuan dari 2 petugas Damkar lainnya, serta 2 warga sipil yang turut terlibat dalam perencanaan. Ada pun para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP Junto, pasal 55 dan 56 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, serta pasal 170 KUHP terkait tindak kekerasan bersama-sama dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kasatpol PP Kabupaten Sleman, Sahfitri Nurmaladewi, turut menyatakan keprihatinannya atas kejadian ini. Ia menegaskan pentingnya evaluasi internal dan peningkatan pengawasan di lingkungan kerja untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Dengan pengungkapan kasus ini, pihak kepolisian berharap agar bisa memberikan keadilan bagi korban dan mencegah kejadian serupa di lingkungan kerja yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi seluruh petugas. Berikutnya kami sampaikan data gangguan kepenting mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Selasa 15 Oktober 2024. Selama 1x24 jam telah terjadi 20 kejadian, yakni 10 kasus penyalahgunaan narkoba, 4 kasus pencurian, 1 kasus penggelapan, 1 kasus pengenayaan, 2 kasus pengroyokan, dan 2 kasus penipuan. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini. Saya Brigadir Vilania, terima kasih dan salam tribrata.